Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di abad ke-18 ya, ke-18, itu ada kisah, ini karena kita tidak ada daftar, dapat dari babek, dari inkong, sampai ke datuk dulu itu tanah tinggi, tempatnya mesejambi algoni, dan disinilah cerita awal dari petani-petani yang bahagia, petani-petani yang mamur, petani-petani yang sejahtera sehingga nama tersebut berubah menjadi pulau emas karena kemamuran, kesejahteraan, dan limpah ruah dari tanaman-tanaman sehingga semua orang menyebutnya daerah itu namanya pulau emas nah disanalah, awal mula dari kedatangan seorang Datuk Kidamsah yang pada masanya mereka berjuang melawan penjajah Belanda kemudian dilanjutkan dengan cucunya yang bernama Sheikh Abdul Fani pada saat penguasaan daripada Datuk Kidam disana telah terbentuk satu pondok pesantren yang saat itu mendidik laskar-laskar, penjuang-penjuang untuk melawan penjajah kemudian pada generasi selanjutnya, pondok pesantren tersebut diubah menjadi Masjid Al-Ghoni oleh Sheikh Abdul Al-Ghoni mendapat julukan atau pangeran Abdul Al-Ghoni atau nama kampung disebut Guru Ghani sekilas sejarah itu ternyata sudah hampir 400 tahun tanpa data yang ada, kami cuma menghitung dari kematian saudara-saudara kami, kakak-kakak kami, orangtua kami, kakek-kakak kami yang hampir rata-rata berusia 100 tahun siapa tanya nih, disitu ada makam, makam 2 makam siapa aja? seperti saya ceritakan tadi bahwa makam-makam tersebut adalah pejuang-pejuang kaum Betawi yang selama ini tidak pernah dipasilitasi yang awalnya kejadian itu ada di Tanah Tinggi Pulau Mas kemudian di era Gubernur Ali Sadikin dipindahkan ke daerah Kayu Putih yang sekarang dan disanalah dimakamkan bersemayamnya Dato' Kidam, Guru Syafi'i, Kumbi Bengga, Kumbi Hakul Insan, Pangeran Abdul Ghani, Guru Mahmud, Guru Hasbullah, Guru Nawawi, dan Guru Murtado ada keinginan kita untuk membuat satu situs sejarah Betawi yang umpamanya itu jadi pejuangan Dato' Kidam sebelum dari Pangeran, Jakarta maka Dato' Kidam lebih dahulu adanya di Jakarta karena beliau ini laskar dari Sunan Menjati, Patahilah COVID-19 kami ingin Bapak Anies atau Ketua BAMUS ini bisa mengunjungi Masjid Jamil Albu Insya Allah, kalau Allah memberi petunjuk, memberi izin kami ingin sekali Ketua BAMUS datang ke Masjid Jamil Al-Dhani iya, itulah caranya apa aja nanti yang akan dibilang sana? kita serempat memperkenalkan budaya Betawi yang pertama dalam waktu yang dekat ini, kisaran bulan Februari bulan Februari, oke ini dengan identitas di Roblong menurut pendapat, Ustaz gimana? ya kami bangga Betawi bisa maju Betawi punya visualisasi untuk menciptakan sejarah-sejarah kaum sendiri selama ini Betawi itu sangat primitif bahwa anak Betawi itu ketinggalan zaman ternyata di Roblong ini, anak Betawi lebih dari mengikuti zaman saya bangga dengan Roblong oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih.